Polisien berpakaian preman dari tim Raja Walisatres Narkoba Polresta Padang menggerbak sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian bandar narkoba kelas kakap yang saat ini menjadi target operasi. Dari hasil penggerbakan, dua bandar narkoba bernama Ade dan Vandem berhasil diamankan petugas di kamarnya yang berada di lantai dua. Selain menangkap bandar, petugas juga menyita barang bukti sabu beserta timbangan digital dan 57 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam amplop. Dan dari hasil penalaman, interokasi kepada pelaku, itu barang bukti didapat dari perpisi tetangga darah Riau. Dan rencana akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam di Kota Padang. Pelaku diamankan di mana, Bang? Pelaku diamankan di rumah orang tua pelaku di daerah Bandar Buat, Sungai Balang, di dalam kamar. Untuk kepentingan penyelidikan, dua tersangka dibawa ke Mapolresta Padang bersama barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News melaporkan. Kisah kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Duren, Sawit, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan ludas terbakar. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan, Klender, Kecamatan Duren, Sawit, Jakarta Timur, Minggu Siang. Api menghanguskan tujuh bangunan yang terdiri dari bengkel, dua warung, dan empat rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat kebangunan lain. Kebakaran ini ada tujuh bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun penyebabnya kami belum mengetahui, karena melalui susu pangsiur, apakah api dari tengah atau tidak. 17 menit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diteraksin mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan. Ya hujan darah semalam, Jalan Nasional Penghubung Aceh, Sumatera Utara, Lumpuh. Ribuan korban banjir juga memilih bertahan di rumah dengan memanfaatkan lantai darurat untuk beraktivitas. Hujan lebat yang terjadi semalaman menyebabkan banjir merendam jalan nasional di desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kebupaten Aceh, Singkil Aceh. Akibatnya, akses terlalu lintas lumpuh dan sejumlah tim gabungan dikerahkan guna membantu warga yang hendak menyeberang. Nampak sejumlah kendaraan yang mencoba melintasi lokasi banjir mengalami mogok mesin lantaran banjir yang cukup tinggi. Sementara itu, banjir yang merendam 25 desa dari 4 kecamatan di Kebupaten Aceh, Singkil, kian berdampak pada aktivitas belasan ribu warga. Terkait hal tersebut, ratusan korban banjir telah memilih mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Namun ribuan korban lainnya masih memilih bertahan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan lantai darurat untuk beraktivitas di rumah selama banjir. Diketahui hingga saat ini banjir yang merendam Kebupaten Aceh, Singkil, memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 70 cm hingga 1,9 meter. Selain merendam rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum serta kantor instansi pemerintah. Dari Kebupaten Aceh, Singkil, Aceh, Suparman Munte, AID News melaporkan.